lainnya, hari ini, dalam sidang hari ini. Baik, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari pengadilan negeri kota Cirebon, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV, Rati. Rati, silakan dengan laporan Anda. Baik, Mona, baru saja sidang lanjutan peninjauan kembali terhadap 6 terpidana sedang diskors untuk break sebentar. Dan tadi sudah dihadirkan saksi dan juga ahli yang membuka langsung sidang lanjutan PK ini dan juga sudah dihadirkan saksi-saksi yang merupakan saksi fakta yang menceritakan terkait penyiksaan dan juga terkait kecelakaan momen-momen di mana peristiwa yang diduga menewaskan Vina dan Eki pada 2016 silam. Dan untuk itu, saya sudah berbincang atau sudah bersama dengan Bang Jutek Bongso untuk berbincang terkait fakta-fakta baru yang didapat hari ini. Seperti apa saja, Bang? Selamat siang, para pemirsa dan juga Mbak Francisca ya, Rati. Hari ini, kami menghadirkan ada dua ahli sebenarnya. Satu ahli penyidikan dari kepolisian. Dan satu lagi, bukan ahli ya, itu saksi testimonis dauditu. Di mana saksi ini adalah mendengar dari orang lain dan mendapatkan fakta. Itu yang kami hadirkan, kita dengar keterangannya tidak mengalami langsung dia. Yang menarik hari ini adalah kita menghadirkan salah satu saksi fakta, yaitu Aldi ya, di mana Aldi ini menceritakan apa yang dia alami. Dia ini saksi fakta karena dia inilah yang diamankan bersama dengan delapan ya, dengan tujuh terpidana lain ya. Bahwa mereka ini berdelapan, diamankan. Aldi ini akhirnya dibebaskan. Beruntung dia dibebaskan oleh karena kakaknya Eka Sandi ini yang mengaku nggak tahan melihat adiknya disiksa. Lalu dia mengaku, udah bebaskan adik saya, adik saya tidak terlibat. Biar saya yang terlibat. Itu dia terpaksa mengaku Eka Sandi itu oleh karena melihat adiknya Aldi ini dilakukan penyiksaan yang luar biasa. Itu yang menurut kesaksian yang muncul pada sidang hari ini, hari Rabu di 18 September 2024 ini. Dan saksi Aldi ini adalah saksi yang berani mengungkapkan langsung ya, terkait oknum-oknum yang diduga melakukan kekerasan tersebut begitu ya. Dan hari ini diungkapkan juga di dalam persidangan PK6 terpidana ini. Gini Mbak Rati ya, bahwa Aldi ini kan betul-betul adalah yang mengalami langsung peristiwa ini. Dia apa yang dikatakan ini tentu mengandung kebenaran dan berkesesuaian dengan para saksi yang lain. Dapat kami konfirmasi dan pastikan kembali lagi, bahwa ketika mereka diamankan dari pukul 16.00-31 Agustus 2016 Sampai besoknya, tadi kami juga konfirmasi tentang foto keadaan mereka, bahkan keterangan Aldi mengatakan kondisi para terpidana itu lebih parah dari foto yang kami perlihatkan tadi. Artinya dapat kami konfirmasi bahwa mereka ini bukan karena babak blur dan kondisi sangat terluka, oleh karena antar narapidana di dalam sel diadakan pembukulan seperti yang berkembang saat ini, karena saat itu mereka belum masuk sel, mereka masih ada di dalam penanganan penyidik. Karena besok paginya itu dimunculkan mereka dan sudah dikonfirm. Kami dapat pastikan bahwa dari keterangan fakta persidangan yang ada, itu yang kenyataan yang sebenarnya. Nah, bahwa Aldi ini sangat penting oleh karena dia inilah yang mengalami langsung karena dia yang ikut ditangkap dan ikut mengalami langsung. Dan perlu diketahui oleh Mbak Rati dan semua teman-teman pemirsa sekalian, bahwa sesudah dia dibebaskan Aldi ini, satu setengah bulan menurut kesaksiannya tadi, dia tidak bisa beraktivitas dan dia mengadakan pengobatan. Tentu saksinya banyak yang bisa melihat, kalau kami hadirkan mungkin bisa satu RT kali ya, kalau kita hadirkan, itu diperiksa aja, itu para tetangganya betul apa enggak. Melihat Aldi itu pada saat, kan ini cuma kurang dari 24 jam dia ditangkap. Kondisinya satu setengah bulan dia tidak bisa beraktivitas. Selain orang tuanya, selain keluarganya, tentu tetangganya dan yang lain bisa dikonfirm. Saya pikir nggak mungkin hanya orang tuanya saja yang melihat keadaan dia. Ya, saya pikir kalau ada keseriusan ya, atas laporan penganiayaan dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan yang kami LP kan di Mabespori, kalau ada kesungguh-sungguhan dari penyidik, saya pikir ya ini tugas para penyidik lah untuk mengkonfirm, mengkonfirmasi apa yang menjadi fakta persidangan hari ini. Saya pikir bisa dicek tetangganya siapa, ya Aldinya bisa dilihat siapa lagi yang melihat. Satu setengah bulan saya pikir dia nggak akan di dalam kamar, mungkin ketika keluar, ketika apa, pasti ada yang melihat. Kondisi dia. Tentunya ini sebuah cukup tekanan yang cukup besar juga ya, mengingat dengan memberanikan diri maju ke persidangan dan juga membuka fakta-fakta terkait kekerasan, bahkan menyebutkan langsung oknum-oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Apakah Aldi sempat mengajukan diri untuk di bawah perlindungan LPSK karena tadi kayaknya sempat terlihat sama sekali tidak ada pendampingan dan apakah ada pendampingan juga mengajukan untuk penasehat hukum begitu Aldi? Setau kami Aldi dalam perlindungan ya LPSK ya, kami tidak tahu kalau tadi tidak ada dalam perlindungan. Setau kami dalam perlindungan ya, bahwa saksi-saksi tapi memang dalam perlindungannya yang kami tahu memang ada perlindungan fisik, ada perlindungan psikologis, pendampingan pemeriksaan psikologis. Nanti kami cek Aldi itu termasuk yang perlindungan psikologis atau dalam perlindungan apa. Yang kami bisa pastikan Aldi ini adalah salah satu yang termasuk yang diberikan perlindungan oleh teman-teman di LPSK. Untuk saksi Oki Priando, ini merupakan saksi baru ya, saksi novum yang belum pernah dihadirkan di persidangan-persidangan sebelumnya yang juga membuka fakta terkait kecelakaan, bagaimana fakta-fakta baru yang didapat? Ya kami mencoba ya, mencoba karena begitu banyak saksi yang melihat bahwa fakta itu adalah sebenarnya satu peristiwa kecelakaan tunggal. Kami hanya mencoba memberikan fakta-fakta, ada yang ada di lokasi, ada yang melihat langsung, saya pikir itu adalah fakta-fakta yang kami coba hadirkan, bahwa alibi mereka tidak di lokasi TKP, dan itu bukan pembunuhan, sekarang ada fakta bahwa itu adalah kecelakaan, saya pikir ini berkesesuaian. Silahkan didalamilah oleh Hakim PK nanti. Demikian Mbak Rati. Baik, terima kasih Bang Jutek Bongso dan tentunya kita harapkan setelah sidang diskors nanti juga akan ada saksi-saksi penting lainnya, diantaranya adalah Widi dan juga Mega yang akan membuka terkait percakapan terakhir bersama Vina dan juga tentunya akan dihadirkan ahli, ya ini Edwin Partogi yang sudah melakukan ekstraksi terkait percakapan tersebut. Tentunya ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama terkait pembuktian-pembuktian seperti apa rangkaian peristiwa yang sebenarnya nantinya akan lama-lama pasal ini akan mulai tersusun rapi seperti itu sehingga kita bisa mengungkap kebenaran yang ada di tahun 2016 silam. Demikian sementara Mona. Terima kasih Rati untuk wawancaranya bersama dengan Jutek Bongso, salah seorang kuasa hukum yang juga merupakan koordinator kuasa hukum dari enam terpidana. Ya Pemirsa Breaking News, MTV kami akhiri dulu di sini, akan kami lanjutkan dengan sidang PK lanjutan yang akan dimulai pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.